Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Pada hari ini Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara Mengatur paragraf Pada teks Microsoft Excel Agar bisa menjadi rapat Ya Saya punya contoh kasus Ketika Saya menuliskan Di satu sel Tapi hasilnya Ada jarak spasi Di antara Kalimatnya Jadi per paragraf ini kalimatnya Jaraknya atau spasinya berbeda Kalau di Microsoft Word Kita bisa mengatur jarak spasinya Satu, satu setengah, ataupun dua Tapi di Microsoft Excel Kita tidak bisa melakukan hal tersebut Contohnya disini Disini yang mempunyai jarak spasinya itu Bagus ya Jadi tidak terlalu tinggi jaraknya Ini juga Ini juga Tapi ada satu sel Dimana dia mempunyai jarak yang tinggi Ketika kita mengubah spasinya Kita agak kebingungan Ketika kita tidak mengubah spasinya Itu tampilannya juga jelek ya Tidak bagus juga Juga memakan tempat Nah bagaimana cara mengatur Line spacing Pada sel Microsoft Excel tersebut Nah caranya cukup mudah teman-teman ya Silahkan kalian klik kanan pada sel Dimana kalimat lens spacingnya itu berantakan Kemudian klik format sel Kemudian pada bagian horizontal Kalian pilih general Kemudian pada bagian vertikal Kalian pilih center Kalau sudah klik tombol ok Taraaa Paragraf pada sel Menjadi lebih rapi Dan lens spacingnya juga teratur ya Nah teman-teman semuanya Kalau sudah kalian baru Rubah Misalkan ingin jadikan Paragraf ke kiri atau ke kanan Atau di tengah Terserah kalian Yang penting Untuk Apa namanya Ini Untuk Paragrafnya sudah rapi Jadi kalian bisa modifikasi Terserah kalian Oke teman-teman semuanya Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya I